cek cek oke wacom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku caasolo motovlog ya guys oke temen-temen kali ini aku lagi di candi ceto dan ini adalah perjalanan pulang ya guys kenapa aku milih video perjalanan pulang soalnya untuk yang berangkat dulu udah pernah aku upload dan aku ajak temen-temen buat melihat pemandangan dataran tinggi di kemuning ya candi ceto dan maaf baru kali ini bisa riding ya karena banyak sekali kesibukan di desa menyambu 17-an ya jadi aku vlog-vlog acara kegiatan di desa aku ya biar semakin dikenal oke temen-temen gimana kabar kalian apakah masih semangat kontennya buat pemula yang mengejar monetisasi harusnya kalian lebih kiat lagi ya aku dulu tuh sehari bisa 3-4 video gitu saking semangatnya ya paling nggak sehari sekali lah untuk mengejar monetisasi ya temen-temen jadi kalian harus kejar tayang ya dalam 12 bulan harus 4000 jam tayang ya untuk memulai ya berat lah ya tapi kalian harus tetap semangat ya guys ini adalah salah satu channel salah satu contoh yang dulunya memang berat juga mencari subscriber dan viewer tapi alhamdulillah sekarang berjalan sampai sedetik ini dan masih ngonten-ngonten juga ya guys dan setelah monetisasi kalian bisa bebas ya upload video bebas dalam artian bisa seminggu sekali dua minggu sekali tiga minggu sekali atau sebulan sekali nggak masalah asalkan kalian sudah monet tapi sebelum monet kalian harus lebih banyak upload video oke dan temen-temen di kemuning ini banyak sekali wisata ya wisata kadang-kadang ada Candi Ceto kemuning Sky Hills kemudian Candi Ceto Telaga Madirda kemudian Watu Gambir Park masih banyak banget ya rumah makan-rumah makan disini juga kalian bisa explore dan jalan Candi Ceto adalah salah satu jalan yang paling ekstrim ya itu tanjakannya tuh lurus dan naik gitu nggak ada pas mau ke arah Candinya itu nggak ada peluk-peluknya guys jadi banyak orang yang ngetes motor barunya tuh disini ya ke Candi Ceto Oke teman-teman selamat menyaksikan perjalanan aku ya semoga kalian suka dan buat teman-teman di dober saling silaturahmi biar tambah akrab biar video kita direkomendasikan kalian harus nonton video di channel lain komentar gitu ya subscribe buat yang belum subscribe ya guys Oke teman-teman ini sudah di bawah ya jadi udaranya disini tuh sejuk setelah ini kita akan melewati hamparan kebun teh yang luas kemudian banyak juga pohon-pohon jambu jambu kristal tuh guys yang bisa kalian beli kalau kalian wisata di Kemuning dan sekitarnya banyak sekali juga kafe-kafe kalian sekedar mau ngopi ataupun ngeteh ataupun makan indomie disini tuh ya relatif terjangkau ya guys buat teman-teman sekalian jangan lupa kalau ke Karanganyar wisata ke daerah Kemuning ya kebun teh Candi Ceto Candi Suku dan masih banyak lagi Oke teman-teman mungkin ini adalah reading setelah sekian lama aku aktif kembali ya jadi sekalian kita sharing-sharing biar tambah ilmu gitu ya guys jadi kalian rajin aja upload video walaupun penontonnya nggak rame ya kayak di channel ini tuh penontonnya ya kadang rame kadang nggak gitu ya jadi nggak harus semua video tuh rame gitu nggak nggak wajib yang penting kalian rutin ya kalian akan gagal jika kalian berhenti upload video itu aja kuncinya jadi selama kalian masih upload video masih berkarya itu kalian masih dalam proses dalam prosesnya guys jadi kalian harus tetap sabar gimana agar video kita menarik dan juga banyak penggemar gitu ini ada jurus lagi kalian bisa upload video short ya upload video short yang viewernya tuh lumayan bagus ya jadi viewernya lebih bagus dari video panjang kayak di channel ini juga nih channel solo moto vlog shortnya lumayan bagus-bagus cuma video panjangnya ya viewernya lumayan lumayan sedikit ya tapi aku tetap semangat selamat menikmati ini adalah hamparan kebun teh yang ada di kemunengar goyoso selain di tangmangu ini adalah merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di kabupaten karanganyar jadi ini ada yang baru nih guys kemuneng sky hills htm nya tuh sekarang 30.000 ya untuk panjang ya mungkin sekitaran 30an meter ada itu panjang jembatan kacanya dan nanti akan mentok di 120 meter jadi masih sangat panjang sekali prosesnya tapi kalian sudah bisa menikmati ya guys kalau misalnya kalian bawa mobil pribadi dan takut untuk naik ke dataran tinggi seperti di Candi Cetok ataupun Bukit Paralayang kalian bisa sewajib ya sewajib di sekitaran pasar kemuneng itu ada yang menyewakan itu relatif ya bisa empat orang itu kalau yang jarak-jarak pendek itu sekitar 300-400 kemudian kalau kalian mau susur sungai off-road di sekitaran sungai-sungai jalur tanah itu kalian bayar 500.000 itu yang aku dengar dari kemarin penyedia jibnya oke teman-teman mungkin sekian dulu ya vlog aku sudah sampai disini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini biar semakin terkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati